Calom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Sintia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Menoleh ke belakang Bacaan Alkitab diambil dari Ibrani 3 Nats Pembimbing hari ini diambil dari Ibrani 3 ayat 14 Demikian firman Tuhan Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus Asal saja kita teguh berpegang Sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula Ada apa dengan bangsa Israel kuno? Mengapa mereka sangat sulit mempercayai Allah? Dalam Ibrani 3 kita diingatkan bahwa mereka mendengar janji Allah Tetapi mereka tidak mau mempercayainya Saya rasa saya tahu sebabnya Kita pun kini memiliki masalah seperti itu Allah mencukupi kebutuhan bangsa itu dalam perjalanan mereka di Padanggurun Untuk beberapa saat mereka akan puas dan gembira Tetapi kemudian kegalauan baru akan muncul lagi Mereka menatap tembok-tembok masalah mereka menjadi takut dan kehilangan iman Sebelum Musa mendaki gunung untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Bangsa Israel baru saja mengalahkan bangsa Amalek Semuanya baik-baik saja Namun ketika Musa terlalu lama di atas gunung Orang-orang itu panik Bukannya menoleh ke belakang dan mengingat bahwa Allah dapat dipercaya Mereka justru memandang ke depan dan tidak melihat apa-apa Kecuali kemungkinan masa depan tanpa pemimpin Maka mereka berusaha membuat Allah yang berjalan di depan Keluaran 32 ayat 1 Kepercayaan mereka telah tertutup oleh ketakutan masa depan Padahal kepercayaan mereka itu dapat dikuatkan apabila mereka mau menoleh ke belakang Yaitu melihat pembebasan dari Allah Mirip dengan hal itu rintangan-rintangan kita tampaknya sangat besar Kita perlu menoleh ke belakang dan meyakinkan kembali diri kita Dengan mengingat apa yang telah Allah lakukan bagi kita Pandangan ke belakang itu dapat memberi kita kepercayaan diri dalam memandang masa depan Ketakutan menghalangi iman Tetapi kepercayaan menumbuhkan rasa percaya diri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!